Apakah kamu bertanya-tanya mengapa beberapa orang dengan mudah memperoleh perhatian, sementara yang lain berjuang dalam keheningan? Hari ini, kita akan mengungkap strategi kuat berdasarkan ajaran stoik yang sekalinya diketahui dan diterapkan, dapat meningkatkan pengaruhmu dan membuatmu menjadi prioritas di setiap ruangan yang kamu masuki. Salah satu strategi ini begitu halus namun sangat kuat, sehingga kamu mungkin telah menggunakannya tanpa menyadarinya. Melalui lensa stoik, kamu tidak hanya akan memahami lebih banyak tentang psikologi manusia, tetapi juga belajar bagaimana untuk secara harmonis mengubah dinamika dalam percakapanmu, pertemuan, dan bahkan dalam interaksi sehari-hari yang tampaknya biasa. Saya mendorongmu untuk tetap bersama saya sampai akhir, karena setiap strategi, setiap bagian dari teka-teki ini memperkuat yang berikutnya. Melewatkan satu strategi dan kamu akan melewatkan gambaran lengkap. Jika kamu bersemangat tentang pertumbuhan pribadi, ambil sebentar waktu untuk menekan tombol notifikasi dan berlangganan. Sangat penting untuk mendekati strategi-strategi ini sebagai alat untuk memahami perilaku manusia dan untuk menavigasi dinamika sosial secara etis. Apakah kamu siap untuk melihat apa yang telah disembunyikan di depan mata? Sekarang mari kita ungkapkan ini bersama. Strategi 1. Menciptakan rasa kelangkaan Ada daya tarik kuno terhadap hal yang langka, sulit ditangkap, dan sementara waktu berada di luar jangkauan. Sama seperti permata langka lebih dihargai daripada batu biasa, orang juga sering dihargai oleh kelangkaan yang mereka miliki. Ini bukan tentang bermain permainan atau bersikap curang, melainkan memahami gravitasi alam manusia terhadap yang tidak umum. Bayangkan Anda berada di suatu pertemuan, semua orang mudah diakses, ingin berbagi cerita, dan menjadi pusat perhatian. Lalu tiba-tiba muncul seseorang yang berinteraksi dengan makna. Tetapi tidak berlama-lama, siapa yang menurut Anda menjadi pemikiran tetap yang menggantung di benak orang-orang? Seringkali orang yang terakhir, dengan tidak selalu tersedia dengan mudah, Anda menciptakan rasa pentingnya kehadiran Anda. Setiap interaksi menjadi pertukaran yang bernilai, pertemuan yang berkesan karena tidak terlalu sering terjadi. Marcus Aurelius pernah merenungkan, sangat sedikit yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang bahagia, semuanya ada dalam diri Anda, dalam cara berpikir Anda. Ini mencerminkan inti dari kelangkaan, bukan tentang mengekang orang lain dari kehadiran Anda, tetapi tentang menghargai waktu Anda sendiri, menetapkan batasan, dan memahami bahwa setiap saat yang Anda berikan kepada orang lain, harus bermakna. Ketika orang menyadari bahwa waktu Anda berharga, mereka lebih cenderung memprioritaskan dan menghormatinya. Penting untuk menemukan keseimbangan, menghilang sepenuhnya bisa menjadi kontraproduktif, dan terlalu memperlihatkan diri bisa mengurangi nilai yang Anda miliki di mata orang lain. Kuncinya ada dalam menjadi hadir saat diperlukan, membuat momen-momen itu berarti, dan kemudian mundur untuk fokus pada diri sendiri, tujuan, dan kesejahteraan Anda. Strategi 2. Benar-benar mendengarkan orang lain. Dengan begitu banyak suara yang mencari perhatian, kekuatan dalam keheningan muncul bagi mereka yang mengambil waktu untuk benar-benar mendengarkan. Setiap individu mendambakan untuk didengar, untuk dipahami. Dengan memberikan seseorang hadiah perhatian sepenuh hati, Anda tidak hanya mendapatkan wawasan tentang pemikiran dan keinginan mereka, tetapi juga memposisikan diri Anda sebagai mercusuar kepercayaan dan penghargaan. Epictetus pernah merenungkan, kita memiliki dua telinga dan satu mulut sehingga kita bisa mendengarkan dua kali lebih banyak daripada berbicara. Kata-kata ini menegaskan dampak mendalam dari mendengarkan aktif. Sementara banyak orang menganggukan kepala dan menunggu giliran mereka untuk berbicara, pendengar terampil menyerap, memproses, dan merespons, membuat pembicara merasa dihargai. Tindakan sederhana ini sering diabaikan dalam potensinya. Mendirikan ikatan kepercayaan dengan membuat orang lain merasa diakui, kehadiran Anda menjadi hal yang tak tergantikan dalam hidup mereka, memastikan bahwa Anda jarang diabaikan dan sering diprioritaskan. Namun, seni mendengarkan bukanlah sekadar diam, melainkan proses yang disengaja untuk memahami, untuk menyelami kedalaman kata-kata orang lain, membedakan emosi dan niat yang tersembunyi di baliknya. Ini tentang hadir secara mental dan emosional. Saat Anda menguasai seni ini, tidak hanya Anda menjadi tempat penyimpanan pengetahuan dan rahasia, tetapi Anda juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan, membentuk persepsi, dan membimbing hasil, semua karena Anda mengambil waktu untuk benar-benar mendengarkan. Strategi 3. Memprioritaskan diri sendiri Pernahkah Anda menyadari bagaimana beberapa individu menguasai sebuah ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Kehadiran mereka sendiri menuntut rasa hormat. Aura yang magnetis bukan berasal dari faktor eksternal, tetapi berasal dari dalam, dari keyakinan intrinsik akan nilai diri sendiri. Batu penjuru dari kekuatan yang berpengaruh bukanlah dalam mencari validasi dari orang lain, tetapi dalam tindakan yang tak terbantahkan untuk memprioritaskan diri sendiri. Ini adalah konsep sejaman dengan waktu, dan dalam pengejaran tanpa henti kita terhadap afirmasi eksternal, esensi ini seringkali memudar. Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda bukan peristiwa di luar. Sadarilah hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Kata-kata Marcus Aurelius ini adalah panggilan untuk melihat ke dalam. Dengan mengakui dan merawat harga diri kita sendiri, kita secara tidak sadar memancarkan aura keyakinan diri. Ini bukan tentang kesombongan atau ego yang terlalu dibesarkan, tetapi sebuah penghargaan yang tulus terhadap diri sendiri, mengenali nilai kekuatan dan potensi kita. Kata-kata Marcus Aurelius ini adalah panggilan untuk melihat ke dalam. Dengan mengakui dan merawat harga diri kita sendiri, kita secara tidak sadar memancarkan aura keyakinan diri. Ini bukan tentang kesombongan atau ego yang terlalu dibesarkan, tetapi sebuah penghargaan yang tulus terhadap diri sendiri, mengenali nilai kekuatan dan potensi kita. Saat Anda menghargai dan memprioritaskan diri sendiri, dunia secara tidak sadar mulai mencerminkan sentimen itu. Sekarang, saat Anda memulai perjalanan dalam mencintai diri sendiri, penting untuk memahami bahwa ini bukan tentang mengabaikan orang lain atau menjadi egois. Ini tentang keseimbangan seperti prinsip timbal balik yang berkembang berdasarkan tindakan nyata. Cinta diri sendiri berkembang ketika itu berasal dari introspeksi yang autentik dan rasa hormat diri. Dengan menginvestasikan waktu dan energi pada diri sendiri, baik melalui pembelajaran, perawatan diri, atau menetapkan batas, Anda memberi sinyal kepada alam semesta akan nilai Anda yang pada gilirannya membentuk kembali persepsi yang membuat orang-orang di sekitar lebih cenderung untuk menghargai dan memprioritaskan Anda. Strategi 4. Menerapkan prinsip timbal balik. Pikirkanlah waktu terakhir saat sebuah tindakan kecil membuat hari Anda lebih baik. Sebuah bantuan sederhana dari seorang rekan kerja. Sebuah kopi mengejutkan dari seorang teman. Atau pujian tak terduga. Momen-momen ini tampaknya sepele namun seringkali membekas dalam ingatan kita. Itu karena mereka memanfaatkan kekuatan yang kuat dalam psikologi manusia kita, yaitu prinsip timbal balik. Itu adalah dorongan batin yang membuat kita ingin memberi balik ketika seseorang menawarkan kebaikan. Melampaui etiket semata. Itu adalah bagian mendasar dari siapa kita. Mengenali dan menggunakan kekuatan ini dapat mengubah cara orang mempersepsikan dan berinteraksi dengan Anda. Seperti yang pernah diamati oleh filsuf Seneca, sambil kita mengajar, kita belajar. Ini menangkap inti dari prinsip timbal balik dengan indah. Dengan menawarkan wawasan atau bahkan bantuan sederhana tanpa mengharapkan imbalan segera, Anda menanamkan benih-benih niat baik. Dari waktu ke waktu, benih-benih ini mekar menjadi jaringan individu yang cenderung mendukung, membantu, dan memprioritaskan Anda. Mereka bahkan mungkin tidak menyadari mengapa mereka merasa terdorong untuk memberi balik. Ikatan tak terlihat yang diciptakan oleh tindakan-tindakan memberi yang tulus mendorong mereka ke arah Anda. Namun, kehati-hatian harus membimbing strategi ini. Ada batas tipis antara tindakan-tindakan yang tulus dan manipulasi terbuka. Kunci dari hal ini adalah ketulusan. Ketika Anda menawarkan bantuan atau berbagi pengetahuan, lakukanlah tanpa pamrih. Keaslian bersinar menembus hati, dan ketika orang merasakan niat yang tulus di balik tindakan Anda, ikatan timbal balik akan menguat. Sebaliknya, Jika mereka mendeteksi motif tersembunyi, kepercayaan pun tergerus dan koneksi itu memudar. Sementara Anda merenungkan prinsip ini, bersiaplah dan persiapkan diri Anda untuk introspeksi mendalam. Strategi berikutnya mendorong Anda untuk melihat ke dalam tempat yang sering diabaikan, tetapi sangat kuat. Strategi 5 Menguasai bercerita secara persuasif. Pernahkah kamu merasa kesulitan untuk menyampaikan pendapatmu? Apakah kamu bertanya-tanya mengapa beberapa ide melekat dan ide lain gagal, tidak peduli tujuan dan jasa dari ide itu? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kamu kira. Sebelum teknologi, sebelum pendidikan modern, dan bahkan sebelum bahasa tertulis, ada kekuatan cerita dari api unggun kuno hingga video viral masa kini. Cerita telah menjadi kekuatan tersembunyi yang membentuk opini, mendorong tindakan dan mengubah pikiran. Epictetus dengan bijaksana mencatat bahwa manusia terganggu, bukan oleh hal-hal tetapi oleh pandangan yang mereka ambil tentang hal tersebut. Semua adalah tentang persepsi. Ketika kamu membingkai pesanmu dalam sebuah narasi, kamu memberikan lensa melalui jalan mana orang lain dapat melihat situasi tersebut, membimbing interpretasi mereka, dan pada gilirannya reaksi mereka. Keindahan bercerita terletak pada kemampuannya untuk membuat pendengar merasa seolah-olah mereka bagian dari narasi. Membangkitkan empati dan membuat pandanganmu beresonansi pada tingkat pribadi. Bayangkan kamu mencoba meyakinkan sebuah tim untuk menjalankan projek yang menantang. Daripada hanya menyebutkan fakta dan angka, anyamlah kisah tentang kemenangan atas kesulitan dari para pionir yang menghadapi tantangan serupa dan muncul sebagai pemenang. Gambar paralel antara perjuangan mereka dan tugas yang dihadapi, menjadikannya jelas bahwa perjalanan mungkin sulit, tetapi imbalan baik yang berwujud dan tidak berwujud menjadi layak. Tiba-tiba projek itu bukan hanya tugas lain, itu menjadi tugas mulia. Dan siapa yang tidak ingin menjadi pahlawan dalam ceritanya sendiri. Namun, menggunakan kekuatan cerita memerlukan ketulusan. Orang bisa merasakan ketika sebuah narasi dipaksakan atau ketika tujuannya adalah manipulasi. Tujuannya adalah untuk menemukan koneksi yang tulus dan emosi yang sebenarnya. Keaslian ini yang dikombinasikan dengan keterampilan bercerita membuat kombinasi yang tak terkalahkan, yang memastikan suaramu tidak hanya didengar, tetapi juga diingat. Meskipun cerita bisa sangat menarik, namun itu hanya satu bagian dari teka-teki. Strategi berikutnya, kita akan membahas prinsip yang begitu dalam terakar dalam sifat manusia, sehingga menggabungkannya bisa membuka pintu yang sebelumnya dianggap terkunci. Strategi 6 Gunakan kekuatan dari keheningan strategis. Saat-saat seperti perdebatan, negosiasi yang menantang, atau bahkan percakapan santai di mana kata-kata berterbangan seperti api yang liar, sangat menggoda untuk turun dan menambahkan suaramu ke dalam campuran, tetapi terkadang senjata paling ampuh bukanlah apa yang kamu katakan, tetapi kapan kamu memilih untuk diam. Diam yang sering dianggap sebagai pasif, bisa menjadi kekuatan dinamis dalam mengarahkan percakapan, menegaskan kehadiran, dan menumbuhkan penghormatan yang tulus. Sementara banyak yang percaya bahwa menjadi dominan vokal sama dengan memegang kekuasaan, seringkali orang yang mengamati dalam diam dan mengukur setiap kata adalah orang yang benar-benar mempengaruhi narasi. Ini bukan tentang menjadi yang paling keras suaranya, tetapi tentang menjadi yang paling berdampak. Pertimbangkan konsep berhenti. Ketika kamu menahan mundur dan mengizinkan kekosongan sesaat dalam percakapan atau pertimbangan, kamu menciptakan antisipasi. Orang lain menjadi gelisah bahkan cemas, mereka mulai mengisi celah-celah kekosongan dan seringkali mengungkapkan lebih dari yang mereka maksudkan. Ini memberimu ruang untuk menanggapi dari tempat wawasan. Sebagaimana kata Epictetus, kita memiliki dua telinga dan satu mulut, sehingga kita bisa mendengarkan dua kali lipat dari yang kita bicarakan. Dengan berlatih penahanan dalam ucapan, kamu menjadi pengatur dialog yang membimbing mereka sesuai keinginanmu. Namun, keheningan strategis bukan hanya tentang mendengarkan, ini tentang membedakan kapan harus menyela, bagaimana memanfaatkan potensi kata-katamu, dan menyadari bobot yang mereka bawa. Setiap ucapan harus bermaksud, dan dengan tujuan, bukan hanya untuk komunikasi tetapi untuk mempengaruhi persepsi. Pada akhirnya kata-kata bukanlah konstruk semata, tetapi alat yang dapat membentuk realitas dan sebuah kata pengingat. Seperti alat lainnya, Kekuatan keheningan strategis membutuhkan kemahiran, penggunaannya yang berlebihan, berisiko membuat dirimu terlihat tidak peduli dan tidak tertarik. Kuncinya adalah menyeimbangkan mendengarkan aktif dengan momen keheningan yang terukur, memastikan interaksi yang kamu jalani tetap tulus. Sekarang bayangkan kemungkinan besar saat menggabungkan keheningan strategis dengan strategi lain yang berdampak tinggi, yang menjanjikan untuk memperkuat pengaruhmu dan memastikan kamu tidak hanya dilihat, tapi diingat. Manfaat dari menguasai strategi berikutnya adalah kehadiran yang meningkat dan daya tarik yang sulit untuk ditolak. Strategi tujuh, Menumbuhkan Aura Misteri. Sebagai manusia, kita secara alami tertarik pada yang tidak diketahui, pada teka-teki yang meminta untuk dipecahkan. Dengan mempertahankan elemen misteri tentang diri sendiri, kamu memaksa orang lain untuk mencari tahu apa yang ada di balik permukaan. Ini tidak berarti menjaga jarak atau acuh, tetapi lebih memilih apa yang akan diungkapkan dan kapan waktu yang tepat. Marcus Aurelius pernah berpikir, tujuan dalam hidup bukanlah berada di pihak mayoritas, tetapi untuk menghindari menemukan diri dalam barisan orang gila. Di dunia di mana berbagi secara berlebihan merajalela, berlawanan dengan arus dan lebih berhati-hati, memastikan kamu bukan hanya suara lain dalam kekacauan. Itu mendorong orang di sekitarmu untuk mendengarkan kamu saat berbicara dan menghargai pendapatmu. Namun sangat penting untuk memastikan hal ini tidak menuju pada ketidakjujuran atau manipulasi, keaslian tetaplah kunci. Menjadi misterius bukan berarti menciptakan narasi palsu tentang diri sendiri. Ini tentang menguasai seni waktu dan pengungkapan. Dan saat orang menjadi lebih penasaran tentangmu, mereka memberikan prioritas pada keberadaan dan pendapatmu. Jika Anda menemukan nilai dalam konten ini dan ingin melihat lebih banyak, silakan tekan tombol suka dan berlangganan ke saluran kami. Strategi mana yang paling beresonansi bagi Anda? Mana yang ingin Anda coba terlebih dahulu? Beritahu kami di komentar. Dan bersiaplah. Video mendatang kami tidak hanya akan membuka mata, tetapi juga akan membangkitkan jiwa. Terakhir, untuk wawasan stoik yang lebih banyak dan pelajaran berharga, silakan tonton salah satu video yang muncul di layar Anda sekarang. Terima kasih telah menonton!